Dina Asuka Sondamete Sondamete Di movie Ultraman Dekar terungkap Kalau Ultraman Dina ternyata punya Kekuatan untuk membagikan kekuatannya Pada maruk lain yang ternyata Itulah asal-usul dari Ultraman Dinas Teori soal asal-usul Dekar Yang lahir dari Sofia juga terbantakan Karena Dekar juga lahir dari Kekuatan Ultraman Dina Sampai sekarang setidaknya ada 5 orang Yang bisa berubah jadi Ultraman Karena bantuan Dina Siapa aja itu langsung aja Pertama Kazuma Asuka Sang Dina itu sendiri Kazuma Asuka adalah salah satu pilot terbaik di PC Karena itu dia dipilih untuk Mempiloti pesawat plasma 100 Yang dilengkapi sistem zero drive Yang membuat pesawat ini bisa bergerak 300 ribu kilometer per detik Saat pengujian Kazuma ditemani temannya Namun kecepatan plasma 100 meningkat tinggi Hingga Kazuma menghilang dalam terowongan cahaya Dan sejak itu dia dinyatakan menghilang Namun di novel Ultraman Dina Zero Drive Through Future Terungkap kalau insiden itu Membuat Kazuma berevolusi jari Ultraman Dia melawan kejahatan di luar angkasa Hingga karena anaknya yang bernama Shin dalam bahaya Dia kembali ke bumi dan sejak itulah dia dipanggil Ultraman Dina Alias Kazuma adalah Dina itu sendiri ya Kedua Shin Asuka Yak Shin atau biasa dipanggil Asuka Itu marganya bisa berubah jadi Ultraman Dina Sejak Dina menyelamatkannya saat melawan Sofia Dia bisa berubah dengan alat bernama Lifeser Bisa dibilang Asuka dan Dina itu udah satu kesatuan ya Hampir gak bisa dipisahkan Walaupun faktanya Dina adalah ayahnya sendiri Yaitu Kazuma Cuma sampai sekarang Dina ya dikenalnya Asuka itu sendiri gitu Sama kayak Kazuma yang menghilang Asuka juga pergi dari dunia asalnya Dan berkeliling menyelamatkan maluk di alam semesta lain Beberapa yang diselamatkannya ada Future Earth, Dunianya Op Origin Saga Dunianya Dinas dan Negeri Cahaya pas penginangan Belial Ketiga Dinas Dinas adalah salah satu penghuni planet Raffia Yang suatu hari diserang beberapa alien Namun tiba-tiba Ultraman Dina datang menyelamatkannya Dengan membagikan kekuatannya Dinas pun mendapat T-Flasher Dan berubah jadi Ultraman Dinas Cuma di bentuk ini pun kekuatan Dinas belum sempurna Warna ungu pada tubuhnya Diteorikan berasal dari Kosmos Space Corona Yang dirapat Dina setelah bergabung Jadi Saga bersama Kosmos Tenzero Walaupun akhirnya desainer Dinas Yaitu Takahiko Waki membantai teori itu guys Keempat, Asumi Kanata Kanata yang mengobankan diri Untuk melindungi Dinas akhirnya tewas Namun dengan bantuan teman-temannya Serta Dina yang muncul dalam bentuk roh Kartu Dinas berevolusi jadi kartu Dekker Yang digunakan Kanata berubah jadi Ultraman Dekker Flash Tab Cuma sebelum itu Kanata udah pernah berubah Dari Dekker satu tahun yang lalu Karena keturunannya di masa depan Mengirimkan di Flasher ke zaman ini Jadi bisa dibilang Dekker adalah evolusi dari Dinas Kalau Dinas itu bentuk gak sempurna Dekker adalah bentuk sempurnanya guys Kelima, Asumi Dekker Asumi Dekker sendiri adalah keturunannya Kanata Di masa depan ya Yang mana dia terpilih sebagai pewaris Kekuatan Ultraman Dekker Karena itu dia juga punya di Flasher Kartu Sumoform Dekker Dan Monster Machine Card Yang kemungkinan diwariskan oleh Dinas Yang kemungkinan akan menikah dengan Kanata Kartu Dekker dari Kanata Dan kartu Kaiju dari Dinas gitu Asumi Dekker sebelumnya disebut Feature Dekker Karena dia yang ngasih kekuatan Dekker ke Kanata Sebelum kemunculan Dinas Dia juga yang ngasih Monster Dimension Card Para Kanata ya Yang akhirnya dia baru tau Kalau Kanata adalah leluhurnya Oke guys Itu dia pembahasan 5 orang Yang berubah jadi Ultraman Karena Dina Ada pendapat atau koreksi Teruskan aja di bawah Subscribe pada yang belum Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!